Intro Selamat siang teman-teman Otomotiv TV, apa kabarnya? Semoga semua dalam kondisi sehat dan bahagia selalu saat nonton video ini ya, amin Nah teman-teman, di awal Januari 2023 ini, PT Yamaha Indonesia Motor Manufacturing mengadakan sesi peluncuran tim Yamaha MotoGP di Jakarta Nah bersama dengan itu, mereka juga meluncurkan motor baru, yaitu model kedua dari Classy Yamaha Yang mana yang pertama adalah Fazio, nah yang kedua ini adalah modelnya yang namanya Yamaha Grand Villano 125 Hybrid Connected Nah kayak gimana detail motornya, tonton terus sampai akhir, jangan kemana-mana ya Nah ini dia teman-teman motornya, Yamaha Grand Villano 125 Hybrid Connected Ini adalah model Classy kedua, sehingga kalau kita lihat dari desainnya, ini kesannya berkelas banget ya Dia modelnya melekuk-lekuk, jadi kesannya elegan, berkelas, mewah Nah kita langsung lihat detailnya saja, motornya kita lihat dari area depan Nah kita di sini langsung bisa menemukan batok lampunya yang bentuknya mirip PSG5, tapi bentuknya sudutnya itu agak melengkung-melengkung ya Cakep, dan di dalam sini ada tulisan Grand Villano, dan terus saja di dalamnya adalah ini lampu LED, tonton ya Lampu jauh dan dekatnya Lalu turun ke bawahnya dikit, kita temukan ini ada logo Yamaha di sini, di bagian dada todasi Dan yang unik adalah di bagian tengah ini, di bagian dadanya ini adalah DRL teman-teman, tentu saja LED ya Lalu di kanan kirinya ada lampu sein, yang bentuknya itu tipis ya, yang versi baru ini Beda dengan Grand Villano yang lama ya, itu agak lonjong gede Nah di bagian kiri, ini terdapat emblemnya Grand Villano kecil di depan, dan ini 3D ya Grandnya kecil, Villano-nya gede, dan kayak pake huruf Latin gitu Oke, kita turun bawahnya dikit, di bawahnya DRL ada buat dudukan plat nomor depan, cuma platnya belum dipasang Ini mirip banget dengan miripnya Fazio, dan turun bawahnya dikit ada spotboard yang lebar banget ya teman-teman nih Kalau dilihat dari arah depan itu lebar, karena menaungi ban yang ukurannya memang lebar Persis dengan yang dipake di Fazio, yaitu ukurannya adalah 110x70 ring 12, yang membalut pelek dengan lebar 2,5 in Nah suspensinya tuh saja teleskopik, bottomnya unik ya, lihat Ini gak biasa, disininya mungkin biasa aja, cuma bagian bawah yang deket dengan asnya ini Ada lekukannya, ada ornamen kayak biar lebih kesannya berotot Lalu remnya cakram, tunggal pistonnya ya, dan ada speed sensornya disini yang modelnya agak menonjol kayak miliknya Vigo gitu Dan bedanya, kalau versi Indonesia ternyata remnya gak ada yang ABS maupun yang UBS ya kayak di Thailand Jadi kalau Indonesia remnya hanya tersedia rem biasa aja, rem cakram di depan dan tromol di belakang Oke kita naik lihat ke area stang, nah kita lihat dulu spionnya, ini spionnya keren banget sih Ya ini ada kromenya gitu, sling gitu, dan bentuknya terus aja sesuai dengan bentuk bodinya Ya untung ya gak kayak spionnya Mio Kalau ini spionnya disesuaikan dengan bentuk motornya seluruhan, beda dengan yang Fazio nih Kalau Fazio kan spionnya kayak spionnya Mio, kasihan ya, nah kalau ini persis keren Sesuai dengan bentuk bodinya Oke kita lihat detail-detailnya di area stang Langsung kita temukan adalah salah satu fitur andalannya, yaitu panel instrumen yang full digital dan terbagi dalam dua kluster Dan yang keren adalah yang bawah nih, full TFT ya, kita detail-detailin aja Ini ringnya kayak segi lima, kayak bentuk lampunya, cuma agak melengkung Kemudian di sisi atas ini ada beberapa lampu-lampu ya Ini ada lampu sen, lampu buat smart key, kemudian lampu jauh, ada lampu buat stop and start system, check engine Kemudian yang paling kanan, sen kanan Lalu ini ada speedometer Dan kalau kita matikan, coba kita nyalakan, muncul apa aja, coba kita lihat Nah ternyata di kanan kirinya itu buat aplikasi Y-Connect ya Jadi kalau ada pesan masuk, telepon masuk akan muncul di kanan kirinya ini Termasuk juga sinyal dan baterai Nih, kita lihat ulang ya Nah nih, no baterai disini, pesan disini, telepon disini, ini aplikasi Oke, di tengahnya, di bawahnya ada tulisan Grand Villano Dan fontnya sama dengan yang tadi emblemnya Kemudian di bawahnya yang keren nih, ada panel TFT Nah keren, dan ini bisa menunjukkan beberapa macam info ya Kita dari awal dulu, coba kita lihat Nah, dari yang awal adalah tampilan gini nih Ada kayak gambar Grand Villano-nya di tengah Lalu di atasnya ada jam, di kiri ada fillmeter, di kanan ada fuel consumption yang current ya Jadi nanti akan menunjukkan seberapa irit konsumsi bahan bakarnya Ini jarumnya pasti akan naik turun Kemudian kalau kita tekan tombol select dan rest-nya ini Akan muncul jam dan bawahnya ada odometer Lalu jam dan tripmeter Lalu jam dan konsumsi bahan bakar real-time Lalu jam dan konsumsi bahan bakar rata-rata Tegangan baterai Dan balik ke yang tampilan awal Cakep banget ya Ini di kelasnya untuk yang pertama kalinya ada layar TFT Cakep Kita akan sebut lihat di area stang ya Nah, rest-nya hand grip-nya itu saja yang model agak gendut kayak mediknya Fazio ya Berkesan berkelas gitu ya Cuma ini yang versi Lux Warnanya hitam saja Di ujungnya ada kayak bandul setang mungil Handle rem biasa ya Warna hitam Kemudian ada tombol stop and start system teman-teman Salah satu fitur andalanya ya Di Matematic Yamaha Hampir selalu ada SSS ini Kemudian ada Hazard Ada tombol starter Nah, starter-nya ini ada fitur baru teman-teman Yaitu fitur one push start Jadi sekali tekan Maka starter akan berputar sampai mesin menyala Mirip-miliknya Suzuki ya Yang one push start Keser ke stang kiri Ini ada tombol jauh dekat Ada sen kanan-kiri Dan ada klakson Kita tes klaksonnya Nah, ngering Kemudian di handle kiri Tentu saja ada Handle rem belakang dan Pastinya ada smart lock system teman-teman ya Fitur andalanya Yamaha di Bagian rem Oke, kita lanjut Lihat ke bagian bawahnya Area bawah stang ini banyak Dan ini mengingatkan kita pada frigo teman-teman Jadi bisa dibilang Grand Vilaone ini Perpaduan antara Fazio dan frigo Frigo-nya bisa kita lihat di area bawah stang ini ya Persis banget Di kanan ini kita awalnya ada Power outlet dengan model lighter Jadi kalau mau ngecas smartphone Masih butuh Adapter Ini speknya 12V 1 ampel Atau 12W Ada tutupnya gini Cuma ini terbuka banget Jadi mesti hati-hati ya Kalau mencuci jangan disemprot Lalu ada Lalu ada Terus saja ada Knop buat Smart Key-nya Ini buat Buka Tengki bensin dan buka jok Di sebelah Knopnya Nah, knopnya itu saja Ada on Ada off Dan ada buat Munci stang ya Diputar ke kiri Ditekan Kemudian di bawahnya ada Konsol buat botol minum Dan persis banget Dengan frigo yang baru ya Jadi memudahkan saat Bawa-bawa botol minum Taruh sini Dan disini Ada ini nih Kayak miliknya Gear Yaitu cantolan barang Yang model karabiner nih Ada Cepitannya ya Jadi barang tidak Gampang jatuh Oke, geser ke kirinya Ada Lubang Tengki bensin teman-teman Mirip banget Dengan miliknya frigo Bedanya adalah Kapasitasnya 4,4 liter teman-teman 0,2 liter Lebih banyak Dibanding miliknya frigo Nah, enak ya Jadi ngisi bahan bakar Tidak perlu buka-buka Jok Sehingga mudah Lebih cepat Oke Kita turun ke bawahnya Eits, sebentar Kita kasih lihat dulu Ini Knob Smart key-nya Bentuknya mirip banget Mirip dengan Matik-matik yang lain-lain ya Ada satu tombol Ini untuk Ensure back system ya Dan untuk Memantikan terus aja Oke, kita lanjut lagi Kita lihat area deck-nya Nah, area deck-nya ini Ternyata cukup luas Tentuan ya Masih dimensinya luas banget Lihat Kaki saya Sepatu 4,4 Masih bisa Maju mundur lega Masuk juga masih lumayan Saya segini Ini mestinya Buat galon bisa ya Lalu asiknya adalah Permukanya ada Motif kasarnya gitu Terus aja Biaran licin ya Bagian pinggir yang buat Kaki Cuma yang tengahnya ini Lebih halus Cuma ada guratan-guratannya Tentu nih Jadi nggak polos Itu asik Oke, kita lanjut Lihat area Bodi belakang dulu Bodi belakang Bentuknya asik ya Desain garis bodinya itu Terlihat dinamis gitu Dan disini ternyata Agak gendut gitu nih Tentu-tentu Ya, kelihatan ya nih Garisnya ya Agak gendutnya Dan yang disini yang asik adalah nih Footstep belakangnya dong Nih, lebar banget tuh Permukaannya Dan ada Lapisan karetnya Di permukaannya Sehingga Pemboncing Selain menapaknya mantep ya Lebar Juga tutus aja Nggak licin Dan ini Untuk bagian sini Aluminium Tentu-tentu Ya, dengan finishing yang Cakep ya Kelihatan berkelas Gitu Oke, kita lanjut Lihat ke atas dulu Lihat joknya Nah, permukaan joknya Ternyata lumayan lebar Dan Bentuknya Kulitnya dijahit juga Sesuai bentuk bodinya ya Nggak dibiarkan polos nih Ada Belingkar-lingkar gini Bagian belakang juga begitu Dan ini ada dua motif Kulitnya ya Yang bagian atas ini yang halus Lalu pinggir sini agak kasar Ada titik-titik Gitu Dan di belakangnya ada behel Yang juga lumayan lebar banget ya Dan kokoh banget teman-teman Ini aluminium Terus Di balik joknya ini ada Fitur andalanya Grand Villano Yaitu bagasi Yang Kapasitasnya adalah 27 liter teman-teman Lebih besar 2 liter Dibanding N-Mac Maupun Vigo Keren ya Mantep ya Ini helm bisa masuk Tas bisa masuk Berbagai macam bisa masuk lah Barang Dan Ini lihat Lumayan datar ya teman-teman Nggak ada yang nonjol-nonjol Terlalu tinggi Ini Cuma segini nih Dibaliknya terus saja Ada throttle body Kemudian yang pojok sini Ini agak naik dikit nih Capaya Nggak terlalu mengganggu lah rasanya Dan kerennya adalah Sudah ada lampunya teman-teman Mirip Kayak Di X-Mac dong Asik ya Jadi ketika Mengambil barang di tempat Gelap Akan tetap terang Cuma nyalanya ternyata Kalau kunci kontak Dalam posisi Open atau on Karena kalau Kunci kontak dimatikan Dia mati juga ternyata Dan Kalau di balik sini Yang asik adalah nih Di balik joknya Ternyata unik loh teman-teman Ini tidak dibayarkan polos Ini ada motif-motif Guratanya nih Lihat ya Ini Jarang loh kita menemukan Di motor lain dia Nih Ada guratan-guratan gitu Garis-garis lurus Lalu disini ada Tersimpan sebuah Kunci Obeng Plus ya Obeng Jadi kuncinya cuma ada Satu kunci alat Ini Gitu Oke Kemudian Kita lanjut Lihat bagian belakang Nah Di bagian belakang Kembali kita temukan Ada emblem Grand Villano Disini teman-teman Motifnya persis dengan yang depan Cuma ini lebih gede ya Dan ini asli asik loh Keren loh Kayak tulisan latin Gitu nya Kelihatan kayak Gaya-gaya Eropa ya Dan Bentuk lampu sennya Kembali tipis Dan ini terus aja LED Nah Nyalanya kayak gini nih Tipis sepanjang Dan Ada satu titik LED nya Ternyata di ujung depan Cakep ya Keren ya Berkelas Nah Bentuknya lonjong Dan Ternyata yang kayak DRL di bagian tengah nih Kayak mirip yang tadi Depan yang di dada ya Motifnya Gaya-gayanya sama Nah kalau di rem Kayaknya yang nyala bagian sini nih Nah ternyata kalau ngerem Nah bener-bener yang nyala Bagian pinggirnya Asli keren ya Asli keren Nah kita lanjut lagi teman-teman Bentuk bagian belakangnya Ini Juga kembali Agak lonjong-lonjong gitu Unik Cuma sayangnya kalau saya lihat adalah Kayak kurang suka bagian sini nih Spotboard Dia ada nonjol-nonjol Yang buat lampu Plat nomor Jadi kayak mengganggu ya Coba bandingin dengan Fazio tuh Fazio kan gak ada Nonjol-nonjolnya Itu lebih cakep ya Spotboardnya Lebih polos gitu Dan Tentu saja Spotboardnya lebar banget Tonton Menaungi ban yang ukurannya Sama dengan depan ya 110 per 70 Ring 12 Cuma bedanya adalah Dia menjepit Pelek yang lebarnya 2,75 Ini persis banget juga Dengan Fazio Nah cuma kalau Saya lihat-lihat ya Karena bananya terlalu tipis sih Kisarnya cungkring Coba kalau dikasih Bananya Frigo Yang 110 per 90 Yang lebih gendut Pasti lebih asik ya Lebih gendut-gendut gitu Nah ini palangnya Peleknya pun persis dengan Fazio maupun Frigo ya Yang model palang-palang lurus Kurus gitu Sportisi cakep Kemudian kalau kita lihat Suspensi belakang Tentu saja tunggal Di bagian kiri sini Dan tidak ada stelanya Terus Kita lanjut ngomong mesin Nah mesinnya Tentu saja Mirip banget dengan Fazio 125 cc SOHC 2 katup Berbendingin udara Sudah SMG Ya Pake smart motor generator Tapi bedanya adalah Tenaganya sedikit Di bawahnya Fazio Tenaganya hanya sekitar 8,1 HP Dengan torsi 10,4 Nm Padahal Baut motor ini lumayan ya Ini 100 kg Tapi ternyata Tenaga dan torsinya Lebih kecil Dibanding Miliknya Fazio Dan ini basic mesinnya Itu saja Kayak miliknya Mio M3 ya Bedanya Sudah pake SMG Oh ya mesinnya itu saja Juga mengusung Fitur hybrid Teman-teman Yaitu hybrid mail Persis yang digunakan Fazio Yaitu Adanya aksis Selama 3 detik Ketika gas dihentak Yang mana Memanfaatkan Teknologi SMG Yang ada di mesin ini Jadi ketika dihentak Ada arus dari aki Menuju ke SMG Memberikan tenaga tambahan Sehingga Acerasi jadi lebih ringan Dan itu juga Salah satu yang bikin Performasinya lebih enak Tapi juga bikin Lebih irit bahan bakar Nah sebagai informasi saja Fazio Itu Konsulsi bahan bakarnya Bisa lebih dari 50 km per liter Jadi kemungkinan Jadi kemungkinan Grand Villano Ini juga Konsulsi bahan bakarnya Bisa seirit Ya mungkin beda Dada dikit lah Karena Performa mesin Dan bobotnya Juga tidak beda jauh Nah performanya Kayak gimana Nanti kita coba Saat sesi First rate Maka pun test rate Oke kita lanjut lagi Kita belum lihat Di sisi kiri Itu saja Ini salah satu fitur lainnya Adalah Standar samping Sudah ada Set stand switch Terus tangan-tangannya Yang unik adalah Ini pairnya gede banget Satu tapi gede banget Terus kalau kita Ngintip Mesinnya Ini kodenya Ternyata E 34 KE Dan seterusnya Oh iya teman-teman Grand Villano ini Ada Dua tipe Yaitu Neo dan Lux Yang Neo Dijual dengan harga 27 juta Untuk Jakarta Sementara yang Lux Yang warnanya Lebih berkelas Joknya beda warnanya Dan Bodinya Warnanya Dove Atau matte Itu 27 juta 500 On the road Jakarta Harga itu Ternyata Lebih murah Itu saja Dibanding Grand Villano Di Thailand Jadi Thailand itu Harganya 29 jutaan Sampai 31 juta Kemungkinan besar Satunya sebabnya adalah Sistem remnya ya Kalau di Indonesia ini Nggak ada yang ABS Maupun yang UBS Kalau Thailand ada Jadi Thailand ada Yang pilihnya ABS Atau UBS UBS itu Unified brake system Kayak CBS nya Honda Sementara di Indonesia Ternyata Yamaha Tidak menerapkan Rem ABS Maupun rem UBS Tersebut Seperti Frigo Terakhir kemarin ya Tidak ada lagi Yang versi ABS Kemudian memang Kemungkinan memang Di metrik-metrik kecil ini ABS tidak terlalu Dipentingkan ya Oleh konsumen Tidak terlalu Jadi fitur yang Yang krusial Nah teman-teman Posisi bergendaranya Kayak gimana sih Ternyata Ketika naik Duduk Sekilas mirip Dengan Fazio Cuma bedanya lah Joknya sedikit Lebih tinggi teman-teman Jadi ketika Kedua kaki turun Ngepas banget ya Kaki saya yang tingginya 173 cm Kakinya Tidak nekuk ya Ngepas Dan joknya Ternyata sekilas Impresi pertama Agak padat Agak keras gitu Busa joknya Lalu Stangnya ternyata Tingginya Mirip banget Dengan Fazio Jadi ketika Stang dibelokin Mentok itu Deket banget Dengan kaki ya Jadi buat teman-teman Yang tingginya 175 atau 180 Pastinya Kaki akan mudah mentok Cuma untungnya adalah Legsteelnya Jauh ya Dari kaki Kayak Frigo Jadi Tidak gampang Kepentok lutut kita Dengan legsteel Deknya sendiri Ternyata ya Lumayan lega Emang buat kaki saya Cukupan lah Gak terlalu Sempit Gitu Oke itu dia teman-teman Video kali ini Kita lihat langsung Detail dari Yamaha Grand V Lano Hybrid Connected Yang baru saja Diluncuran Yamaha Di awal Januari 2023 ini Bersama dengan peluncuran Tim Yamaha MotoGP Nah nanti kalau Detail lengkapnya Sampai pilihan warna Teknologi Nanti kita ulas Di video berikutnya ya Kali ini kita Bener-bener lebih Detailin tentang Motornya dulu Oke itu aja dulu Video kali ini Terima kasih buat yang Sudah menonton Jangan lupa like Subscribe Comment Share Nyalakan juga tombol loncengnya Dan jangan lupa Follow juga kami Automotive Anderscore TV Mampir juga ke Channel MotorSecond Yang khusus Membahas motor-motor Bekas Oke sampai jumpa Di video berikutnya Jangan lupa Pakai lap Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa